Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara mengaktifkan layar transmisi di hp infinicose 9 play atau hp infinic yang lainnya juga bisa Tapi selanjutnya kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya bagi kamu yang baru-baru di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara mengaktifkan layar transmisi di hp infinic, bagi sahabat untuk cara mengaktifkan layar transmisi di hp infinic, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel sahabat Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya, disini kita masuk ke menu koneksi lainnya Jika sudah masuk ke menu koneksi lainnya disini ada menu lagi yaitu transmisi, kita masuk ke menu transmisi Nah sahabat jika sudah masuk ke menu transmisi, kemudian disini ada titik 3 di sebelah kanan atas, kita klik yang ini Kemudian disini ada menu aktifkan layar near kabel, kita aktifkan yang ini sahabat Kemudian disini ada enable listen mode, kita aktifkan yang ini Kemudian disini ada enable autonomous go, kita aktifkan yang ini juga Kemudian untuk WPS nya, disini kita pilih default aja ya guys ya Kemudian untuk listen channel, kita pilih auto saja Kemudian disini ada operating channel, kita pilih auto saja Nah caranya cukup mudah sekali kan guys Nah sahabat itu dia cara mengaktifkan layar transmisi di hp infinicode 9 fly atau hp infinic yang lainnya juga bisa Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini